Halo semuanya, selamat datang di Vidya Sipa So, di video kali ini aku mau sharing-sharing nih Tentunya sharing-sharing disini Aku gak sendirian, kayak biasanya Jadi nanti bakal kedatangan Narsum, Narasumber ya Yang nantinya bakal menemani Topik perbincangannya Mungkin teman-teman disini penasaran ya Nah, kalau di video ini Kita di segmen Education Talk Jadi membahas seputar Aranah pendidikan ya, entah itu Terkait kampus merdeka, program-programnya Apa saja, nah untuk Kali ini itu episode-nya Membahas mengenai Program, salah satu program Kampus Merdeka yaitu PMM ya, pertukaran mahasiswa Merdeka Halo semuanya Kembali lagi di segmen Education Talk Nah, tadi kan aku udah kasih tau ya Bahwa di video kali ini Akan ada narasumbernya Dan ini adalah narasumbernya Halo Nah, mungkin kita bakalan Kenal dulu ya Karena mungkin teman-teman Belum tau nih Siapa sih narasumbernya Kayak gitu kan Nah, boleh mungkin Perkenalan nama Terus sekarang Semester berapa Di jurusan apa Dan kesibukannya Sekarang itu apa Perkenalkan Perkenalkan saya Tiana Khasana Dari program studi Kewirausahaan Dari Universitas Pendidikan Indonesia Nah, saya sekarang Semester 7 Kesibukan saya Sebagai mahasiswa Di semester 7 Saya sedang melakukan magang Oke Nah ya Jadi Namanya itu Tiana Khasana ya Teman-teman Dia salah satu teman aku Di kuliahan Seklas juga ya Nah, disini kita bakal Mempas nih Terkait PMM Karena Dia ini adalah Salah satu Peserta PMM ya Peserta PMM gitu Nah, mungkin Yang pertama Disini kan Teman-teman belum tau Apa sih PMM itu PMM itu Merupakan program Pertukaran mahasiswa Nah, program tersebut Merupakan program Pertukaran mahasiswa Yang dilakukan Selama satu semester Di Perguruan tinggi Terbaik di Indonesia Nah Program tersebut Nanti di Apa di Konversi Menjadi 20 SKS Nah Lalu di dalamnya juga Belajar kebinekaan Terus Modul Nusantara Nah, modul Nusantara tersebut Di dalamnya Mengenal daerah-daerah Yang dituju Yang dituju Sama mahasiswa tersebut Jadi intinya Pertukaran mahasiswa Yang ditempatkan Di universitas Selain itu ya Ya Oke Jadi namanya juga Pertukaran ya Jadi adanya Pertukaran Misalkan dari UPI Ke ITB Ataupun UPI Dari ke Luar Unip Yang di Luar pulau Kayak gitu ya Intinya Jadi lebih ke Mungkin Program-programnya itu Lebih ke pengen Biar merasakan ya Akses di Berbagai Unip tuh Seperti apa gitu kan Karena kan Bisa jadi beda ya Tia yang Awalnya di UPI Oh ternyata Ketika disana tuh Berbeda Seperti itu Nah selanjutnya nih Kira-kira Apa sih Sarat-sarat Ataupun ketentuan Yang harus dipenuhi Oleh mahasiswa Yang ingin Mengikuti Program PMM ini Nah mungkin Untuk Sarat-saratnya Ijin saya Bahasakan ya Teman-teman Yang pertama Harus berstatus aktifnya Nah mahasiswa tersebut itu Harus berstatus aktif Di perguruan tinggi Nah lalu Belum pernah Mengikuti PMM 1 Nah yang Jadi yang Ikutan PMM 2 itu Tidak boleh Mengikuti PMM 1 Nah baru Bisa mengikuti Lalu tidak pernah Mendapat sanksi akademik Maupun non-akademik Mempunyai surat izin Dari universitas pengirim Memiliki izin Dari orang tua Atau wali Nah lalu IPK juga harus Minimal 2,75 Memiliki KTP Mempunyai rekening Aktif BRI Atau BSI Untuk Daerah Aceh Nah lalu Bersedia Mematuhi Semua ketentuan Dan menerima Konsekuensi Atas pelanggaran Ketentuan PMM Oke mungkin itu Syarat-syaratnya Ada syarat-syarat Administrasinya ya Yang berkas-berkas Yang harus dilengkapi Sama mungkin ada Lebih ke perilaku juga ya Tadi jangan sampai Ada sanksi Mungkin Ada sanksi Entah itu Di kampusnya ya Pernah kena masalah Tuh Jangan sampai gitu ya Kayak gitu Intinya Teman-teman bisa Kepoin lagi ya Atau ulik-ulik Infonya di mana Bisa di IG Pertukaran Mahasiswa Merdeka Lalu di webnya Juga ada Di kampus Merdeka Nah ya betul Teman-teman Infonya bisa Teman-teman Cek aja ya Karena tiap tahun Kadang suka ada Perubahan Ya suka ada Beda-beda juga Jadi Lebih baiknya Teman-teman Di eksplot juga Informasinya gitu kan Biar dapat Info lebih banyak lagi Nah kira-kira Waktu itu Tau info PMM Itu dari mana sih Gitu kan Awal tau Ih ada program PMM nih Gitu kan Pertama tau info PMM Itu dari Dosen pemimbing akademik Nah Menginformasikan ke grup Ke grup whatsapp Nah saat itu Waktu semester 5 Ya Lalu Mas baca-baca info Tentang PMM Itu di google Menurut saya Menarik gitu Untuk di google Jadi Nah setelah itu Daktarlah sama teman-teman Gitu Terus Dikasih tau juga Sama dosen-dosen Bahwa PMM ini Merupakan program pertama Gitu Pada tahun 2021 Iya 2021 ya Oke Jadi infonya Tuh dari dosen ya Dosen PA Dan info ini Ngasih tau Dari dosennya Ada program PMM ya Salah satu program Kampus Merdeka Disitu Tertarik ya Karena memang Baru Informasinya Baru juga ya Dan baru Bej pertama Gitu kan Jadi kan Antusiasnya Tinggi ya Pada saat itu Nah selanjutnya Selain Ketertarikan akan Informasinya Terbaru Dan kegiatannya Baru ya Pada saat itu Ada hal lain Gak yang bikin Serak gitu Dia tuh jadi kayak Ih ini Pengen banget nih Ikut gitu kan Pengen Ikut PMM gitu kan Yang saya Yang saya Ingin banget Untuk ikuti PMM itu Setelah saya Baca-baca PMM itu Di dalamnya Ada kegiatan Modul Santara Nah Modul Santara Tersebut itu Termasuk Mata kuliah Gitu Di dalamnya itu Mengenalkan Daerah-daerah Penerima Terus Belajar Kebinekaan Terus Mengenal Teman-teman Di sana Terus Mengenal Daerah-daerah Terus Lingkungan Budaya Terus bahasa juga Bisa dikenalkan Lewat Modul Santara Tersebut Nah Setelah itu Saya tertarik Untuk mengikuti Program PMM PMM itu Oh jadi Tertarik di Kebinekaannya ya Iya Modul Santara Modul Santaranya Karena di sana Bisa Mengenal Mengenal Daerah Daerah Dari Si UNIP Penerimanya Seperti itu Nah Terus Pada saat itu Berarti ikut PMM gelombang pertama ya Pertama kali Itu di tahun Berapa dan semester berapa Di tahun 2021 Di semester 5 Waktu itu Oh semester 5 ya UNIP mana sih Yang dituju Atau Pada saat itu Prosedurnya dimana tuh Atau Enggak milih UNIP Nah pada PMM pertama itu Pas Perdaftaran Hanya memilih Pulau Pulau aja Pulau Ya Waktu itu milihnya Bali sama Sumatera Sama Kalimantan Pas hasil pengumuman Ternyata Ditempatkan di Papua Barat Universitas Penjajikan Di Sorong Ya di Sorong Di Sorong ya Oh jadi Di Slimer juga nih Karena kan kita ya Tia juga kan Dari Pulau Jawa ya Jadi ngambilnya harus Di luar Pulau Jawa kan ya Nah Jangan di Pulau Jawa lagi gitu Oh iya ya Gak keterima Nah Jadi kan Kalau misalkan statusnya Teman-teman di luar Pulau Jawa Nah bisa ya Pilih UNIP Yang dimaunya Di Jawa gitu Tapi kalau misalkan Teman-teman dari Pulau Jawa Harus pemilihnya Di luar Pulau Jawa ya Seperti itu Karena peluangnya mungkin Semakin tinggi Dan juga Biar lebih Beragam juga ya Kalau misalkan kita Ngambilnya Pulau Jawa lagi Ya kurang lebihnya Kayak gitu Gitu kan Gak terlalu yang Merasakan perbedaan Di UNIPnya Kayak gitu ya Nah selanjutnya Bisa coba diceritakan Gak dari Proses Apa Daptarnya Gitu kan Dari proses awal Mula mendaftarkan diri Hingga Pas Pengumuman lolos Tuh gimana tuh Alurnya Pertama kali Daptar Yang pertama Membuat akun Kampus Merdeka Nah setelah Membuat akun Mengisi Setelah ada Jadwal Pendaftaran Mengisi Daptar PMM Dari Berkas-berkas Yang pertama Transkrip nilai Terus Surat izin orang tua Terus Surat izin Rokomendasi dari kampus Sertifikat-sertifikat Yang diikuti Selama di kampus Gitu Nah setelah itu Melakukan verifikasi data Terus Alhamdulillah lolos Terus ada Tes kebinekaan Nah tes kebinekaan tersebut Mengisi Mengisi soal Sebanyak 50 soal Isinya itu Tentang kebinekaan Lalu Setelah itu Diverifikasi lagi Nah setelah itu Ada pengumuman Lulus Setelah Beberapa minggu Kemudian Pas dibuka itu Webnya dibuka Alhamdulillah Saya keterima di Uni Muda Sorong Di Papua Barat Luar biasa guys Itu kan Awal dari Proses pendaptaran Awalnya ya teman-teman Harus Punya akun dulu Karena kalau gak punya akun Gak bisa mengakses Gak bisa daftar Bikin akunnya dulu Akun kampus Merdeka Karena disana nanti Banyak program-programnya Yang pengen dipilih Terus lengkapi deh Administrasinya Itu harus lengkap ya Nah ya Kalau ada yang tertinggal Satupun nanti Jadi bermasalah gitu Nah ya benar Teman-teman Seleksi administrasi Sangat penting ya Jangan Menyepelekan gitu ya Karena itu tahap Kalau misalkan Di administrasi aja Udah Ini ya Apa namanya Ada yang ketinggalan Udah gitu kan Peluang untuk Ketahap-tahap selanjutnya Akan kecil gitu Jadi Bisa untuk Lebih teliti lagi ya Untuk Administrasi Jadi teman-teman Bisa siapin nih Dari sekarang gitu kan Terkait Administrasi-administrasinya Intinya harus Sesuai lah Harus sesuai prosedur Kayak gitu Nah tadi kan Udah Bikin akun Terus Mempersiapkan Administrasi Segala rupa Hingga akhirnya Keterima itu Gimana tuh Perasaannya Oh eksantik banget ya Pastinya Awal Pas Buka Websetnya Kaget Kaget Deterima di Kenapa Disorong kan Daftarnya juga Di Sumatera Bali Sama Kalimantan Oh iya Tapi Pas Mikir-mikir Gak apa-apa Mungkin Udah Takdirnya disini Terus Ngobrol sama Itu sama Dosen pembimbing Sama orang tua Kan sama orang tua juga Sempat gak dikasih izin Karena Karena Di luar pulau Gitu jauh Terlalu jauh ya Pakuwa Tapi Setelah Ngobrol sama Dosen-dosen Kalau Misal Gak diambil Gitu Nanti Akan Berakibat Patal Untuk kedepannya Gitu Jadi gak bisa ikutan PMM lagi Gak bisa ikutan Program Program lainnya Dikarenakan PMM juga Ditolak Gitu Nah setelah itu Membunyuk orang tua Untuk Memberi izin Gitu Pas Pas waktu Pemberangkatan Alhamdulillah Diberi izin Gitu Sampai bisa Berangkat ke sana Sama teman-teman Se-Indonesia Oh iya Jadi Kaget ya Awalnya Karena memang Bukan gak sesuai Apa ya Gak yang Kita pilih ya Bukan yang dipilih Dan Kok di Ini ya Di Papua Dan mungkin Ada pengaruh Dari daftarnya Terlalu Ini ya Daftarnya terlalu Mepet Oh iya Nah itu ya Teman-teman Bisa Di Apa ya Di pertimbangkan juga ya Untuk pendaptaran Kalau misalkan Udah ada nih Launching Bisa dari awal-awal Lebih baik ya Biar bisa Nantinya peluang Yang Apa namanya Daerah yang kita tuju Itu benar gitu kan Betul-betul yang kita inginkan Gitu kan Tapi mungkin Banyak hikmahnya Gitu kan Dibalik Keterimanya Seperti itu Nah selanjutnya Tadi Ketika Udah dinyatakan lolos Terus apa sih Dikasih Preparing Atau persiapin Sebelum keberangkatan Itu gimana Nah setelah Setelah dikasih Pengumuman itu Ada grup Grup whatsapp Grup whatsapp ya Untuk koordinasinya ya Nah kan awal-awalnya Ini kan lagi pandemi Pasti Pasti gak berangkat Pasti online Tapi pas Sebulan kemudian Ada Itu ada Informasi Bahwa Harus berangkat Offline Ke Sorong Ke Papua Barat Nah setelah itu Melakukan Verifikasi lagi Untuk Pencairan Apa ya Tiket Tiket pesawat Mengisi data lagi Terus Ijin kampus Terus Ijin orang tua Harus disertakan lagi Nah setelah itu Ada Tiket pesawatnya Lumayan Datangnya lumayan itu Lambat Lambat ya Oh ya Dikarenakan Mahasiswanya banyak Jadi gak Satu Dua yang diurus Jadi Beribu-ribu Beribu ya Jadi Ada keterlambatan juga Nah setelah itu Adalah gitu Si tiketnya Datang Langsung Berangkat Dan Disana juga Langsung disambut gitu Jadi si pihak kampus Dari Kampus penerimanya itu Jadi Langsung Menyambut baik gitu Kedatangan Mahasiswa PMM Oke Nah itu Pas Udah ada grupnya nih Titik kumpulnya tuh Dimana Di Apa Bandara Apa Oh itu Menurut daerah masing-masing Ada yang di Yogyakarta Di Tangerang Lalu ada yang di Dimana ya Satu lagi Di Bali Ada yang di Bali juga Oh titik itu Ada ditentuin juga Menurut daerah Masing-masing gitu Menurut daerah Atau yang terdekat Ya terdekat dari Daerah Daerahnya gitu Oke Berarti yang Berarti pada saat itu Intinya gak apa-apa nih Berangkat dari Bandara daerahnya Masing-masing Asal pas disana Nanti ketemu Ya Nanti kumpulnya di itu Di Di Sorongnya Di Sorongnya Oh kirain tuh Misalkan titik kumpulnya Di Jakarta Di Jakarta yang Dari daerahnya harus kumpul nih Maksudnya Oh gak gitu juga ya Jadi di Sorong langsung Di Bandara Sorong gitu Bandara Sorong Oke oke Nah gitu ya teman-teman Jadi pas Pemberangkatan tuh Gak ada harus Mengharuskan tuh Titik Satu Ini ya Kumpul di satu titik Gitu kan Jadi teman-teman bisa Dari daerah Man aja Ngakses Untuk ke bandaranya Yang penting nanti disana Ketemu di hari yang sama Seperti itu Oke nah tadi kan Udah dijelasin nih Terkait Alurnya ya Ketika Sebelum sampai Ketitik Di unifnya gitu kan Nah pada saat itu Gimana tuh Ketika Pertama kali Menginjakan kaki Di daerah yang Mungkin belum pernah Sama sekali Dan hal apa sih Yang pada saat itu Harus dilakukan gitu kan Atau mungkin ada yang Mengarahkan Pertama kali Datang ke Sorong Pasti Beda banget ya Sama di Pulau Jawa Sorong Pas pertama kali ya Suasananya Panas banget Panas Terus Disambut juga Sama dosen-dosen Sama mahasiswa disana Jadi di bandara itu disambut Kita di Untuk akses ke Asrama juga Ada kendaraan gitu Terus Asrama Lalu ditempatkan di Asrama kampus Yang Jaraknya tidak jauh gitu Dari kampus Nah setelah itu Kami tinggal disana Lalu Beberapa hari kemudiannya Kami melakukan opening Mahasiswa PMM Gitu di kampusnya Jadi Sama rektor itu disambut juga Di kampus Nah setelah itu Kami melakukan perkulian Seperti biasa gitu Dan Tiap Sabtu Minggu itu Kami melakukan Mata kuliah Modul Nusantara tersebut Buat mengenal Daerah-daerah Yang ada di Sorong Oke Nah tadi kan Pas pertama kali Sampai disambut ya Sama Pihak Kampusnya Gitu kan Terus Ada pengarahan juga ya Diarahkan Dan tadi naik Ini ya Kendaraan dari kampusnya Gitu kan Terus Dianterin ke Asrama Ya untuk Menjadi Salah satu Fasilitas tempat tinggal Para Mahasiswa PMM Gitu kan Nah tadi Untuk durasi Perkuliahan itu Berarti Seminggu berapa hari itu Senin sampai Jumat Gitu Tapi Gimana Ngambil Mata kuliahnya Gitu Ada yang Seminggu Ngambil Cuma dua hari Ada yang tiga hari Gitu Beda-beda Gimana Kita ngambil mata kuliah Disananya Gitu Oh I see Yang mana Tadi Pas ketika Pemilihan Apa Matkulnya itu Ketika pas Pendaftaran Iya Iya Pas ketika Pendaftaran Gitu Pas Setelah Dinyatakan Lolos Langsung Ada Dari kampusnya Langsung ada Mengimpokan Suruh Meng Apa Yang Mata kuliah Yang akan Dikonversi Gitu Oke Oke Itu Offline Benar-benar Kekatus Yang Minggu itu Iya Berarti Harus Ya Benar Ya Udah Datang Kesana Gitu Kan Tapi Ada Pernah Online Juga Ada Juga Jika Kalau Dosenya Ada Halangan Atau Ada Kesibukan Lain Bisa Dilakukan Tapi Pada Saat Itu Posisinya Lagi Pandemi Ya Berarti Kayak Biasa Ya Harus Pake Laskar Terus Mematih Protokol Kesehatan Juga Selanjutnya Tadi Kan Untuk Sabtu Minggunya Lebih Ke Modul Santara Berarti Lebih Di Luar Kampus Jadi Kita Mengenal Daerah Dari Disana Seperti Untuk Sorong Itu Banyak Agama Hindu Atau Agama Kristannya Saya Diajak Yang Pertama Kali Diajak Bihara Buddha Mengenal Agama Buddha Disana Lalu Bermain Ke pulau-pulau Yang ada Disorong Sempat Menginap Terus Mengenal Masyarakatnya Terus Sempat Disana Ada Di satu Pulau Itu Masjid Sama Geraja Itu Berdampingan Tapi Masyarakatnya Toleransinya Tinggi Toleransinya Tinggi Oke Berarti Ada Hari Dimana Khusus Untuk Lebih Explore Mengenal Yang Tadi Mat Satra Itu Terlanjutnya Gimana Proses Pembelajarannya Mungkin Ada Perbedaan Ketika Kamu Di Unif Ada Pulau Jawa Ketika Disana Ada Perbedaannya Dalam Proses Pembelajarannya Terus Mungkin Seperti Apa Kondisi Disana Kondisi Rimpungan Budayanya Seperti Mungkin Untuk Proses Pembelajarannya Hampir Sama Seperti Di Universitas Lain Ada UAS Ada UTS Ada UAS Terus Di Matkulnya Juga Ada Yang SKS SKS Terus Pembelajarannya Juga Ada Yang Dengan Presentasi Terus Dikasih Tugas Jadi Setelah Itu Dibuat PPT Terus Dipresentasikan Membuat Makalah Terus Pas UTS UAS Juga Hampir Sama Seperti Di Universitas Universitas Yang Lain Untuk Kondisinya Juga Disana Jadi Mahasiswanya Itu Kebanyakan Yang Beragama Kristen Sama Buddha Jadi Menanya Kristen Sama Buddha Namanya Mamadiyah Sorong Tapi Mahasiswanya Dalamnya Banyakan Kristen Sama Bunda Jadi Agama Islam Hanya Beberapa Orang Minorita Terus Dosen Dosen Duga Lebanyakan Dari Luar Kulung Jadi Dari Jawa Kebanyakannya Jadi Dari Dari Papuanya Sangat Minim Gitu Mungkin Oke Oke Jadi Mungkin Untuk Proses Pembelajaran Hampir Sama Ya Bikin PPT Mahala Kayak Gitu Tugas Pada Umumnya Terus Tadi Dosen Ternaga Pelajarnya Ada Berapa Yang Memang Dari Luar Kebanyakan Dari Luar Pulau Jawa Gitu Dari Jawa Jadi Mungkin Gak terlalu Ini Banget Ya Gak terlalu Apa Ya Shock Banget Gitu Kan Kalau Semuanya Dari Ternaga Pendidik Disana Nah Selanjutnya Ketika Berbaur Dengan Mahasiswa Disana Bagaimana Mudah Welcome Ternyata Mahasiswa Disana Itu Baik Baik Di Pemikiran Saya Susah Susah Tengok Jahat Terus Gak Gak Bisa Ini Gak Bisa Beradaptasi Tapi Pas pertama Masuk Kuliah Ternyata Sangat Welcome Banget Ngajak Main Ngajak Makan Terus Ada Yang Main Asrama Ngajak Ngobrol Menceritakan Dimana Bisa Ngambil PM Di sini Nah Dosen-dosennya Sangat Welcome Banget Baik-baik Terus Mengerti Gimana Keadaan Kami Disini Terus Untuk Mahasiswa Disana Juga Kebanyakan Oh iya Saya Ngambil Menter Belianya Di semester Tiga Sama Semester Tujuh Sedangkan Saya Di semester Anak Semester Lima Jadi Harus Menyesuaikan Mengadaptasi Dengan Mahasiswa Disana Oke Nah Terus Di Kelas Ada Berapa Mahasiswa Yang Dari Sananya Dari Sorong Nah Untuk Disorang Itu Mahasiswa Yang Berkuliah Itu Sangat Apa ya Masih Minim Minim Ya Saya Di Kelas Juga Cuma Ada Empat Orang Jadi Tiga Orang Asil Sana Saya Sendiri Yang PM Gitu Jadi Empat Orang Tapi Yang Dis Yang Ikut Di Semester Tujuh Itu Ada Kurang Lebih 12 Orang Lebih Banyak Jadi Bisa Dihitung Juga Untuk Jumlah Dari Masih Tapi Biasanya Semangat Tinggi Tinggi Biasanya Semakin Bikit Banyak Juga Mahasiswa Mahasiswa Di Uni Muda Sorong Itu Yang Tidak Mengikuti PM Juga Ada Yang Berasal Dari Pulau Jawa Jadi Dia Itu Sama Orang Tuanya Merantau Di Sorong Selama Beberapa Tahun Jadi Jadi Kuliah Di Uni Muda Sorong Jadi Kebanyakannya Juga Ada Yang Di Kulau Jawa Jadi Tidak Semua Mahasiswa Orang Papua Tidak Tidak Semua Dari Peribu Misalnya Nah Untuk Bahasanya Sendiri Bahasa Yang Digunakan Bahasa Apa Bahasa Indonesia Oh Ada Bahasa Ininya Gak Si Apa Memang Indonesia Ada Ada Bahasa Papua Campur Indonesia Berarti Orang Sana Kadang Campuran Ya Tapi Kalau Yang Di Pulau Itu Lebih Papua Banget Jadi Gak Ngerti Tapi Pernah Ada Orang Sana Nanginya Bahasa Papua Enggak Ngerti Ya Langsung Pak Bahasa Indonesia Oke Jadi Mungkin Dari Segibahasa Terlalu Susah Ya Karena Pastinya Pak Bahasa Indonesia Yang Dikahkan Di Seluruh Indonesia Kayak Itu Selanjutnya Tadi Mungkin Untuk Kondisi Budayanya Seperti Apa Sini Sudah Dikah Sedikit Dipahakan Kondisinya Untuk Kondisi Mata Pencaharian Nya Disana Lebih Nelayan Nelayan Selanjutnya Kira-kira Berapa Lama Proses PMM Disana Proses Perlukan Masuk Mereka Dilaksanakan Selama Satu Semester Nah Dikarenakan Saya Ada Kendala Untuk Pemberangkatan Jadi Saya Disana Cuma Tiga Bulan Dari Bulan Awal November Sama Akhir Januari Januari Sudah Dipulangkan Yang Harusnya Satu Semester Jadi Tiga Bulan Nah Kita Mungkin Disini Teman-teman Pernahal Juga Terkait Budayanya Kayak Gimana Mungkin Bisa Dijelaskan Kayak Pencarian Disana Lebih Banyak Pencarian Masyarakat Disana Kebanyakan Menjadi Melayan Jadi Dikarenakan Banyak Pulau Terus Ikan-ikan Juga Sangat Banyak Disana Jadi Kebanyakan Menjadi Melayan Untuk Ibu-ibunya Mungkin Ada yang Petani Juga Ada Terus Banyak Lada Banyak Tanah Kosong Jadi Disana Dimanfaatkan Untuk Menanam Menanam Sayuran Atau Bawang Bawang Oke Berarti Sektor Pertanian Dan Perikan Di sana Lebih Tapi Yang Dagang Pedagang Ada Ada Juga Pedagang Disana Itu Kebanyakan Dari Jawa Luar Yang Ngerantau Kesana Itu Jadi Pedagang Tapi Orang Papua Ada 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 Juga Sedikit Jadi Lebih Banyak Orang Jual Baru Tahu Saya Disini Selanjutnya Mungkin Terkait Memegang Adat Isdiadat Mungkin Masih Ini Ya Kental Sekali Seperti Ada Tarian Tarian Papua Itu Yang Pake Baju 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 Tersebut Jangan Di Jangan Diambil Sama Orang Lain Itu Merupakan Ciri Khas Dari Papua Baju Baju Itu Kalau Misalkan Orang Badi Pertama Jangan Di Jangan Ditake Sama Orang Itu Tentunya Menyiti Lu Atau Apa Jadi Khusus Untuk Orang Baju Baju Jadi Gak Sembarangan Ya Sembarangan Dikasin Atau Dikenalkan Karyanya Oke Jadi Untuk Karyanya Juga Lebih Untuk Kalau Ada Acara Acara Tentu Yang Selamanya Tiap Ini Harus Di Hari Hari Besar Terus Menyangkut Temu Temu Besar Selanjutnya Pengalaman Yang Membuat Kamu Senang PMM Disana Pengalaman Yang Saya Paling Senang Saya Bisa Diajak Ke Raja Ampat Secara Gratis Disana Disana Saya Tinggal Di Pulau Selama Tiga Hari Tiga Malam Dan Disana Benar Tidak Ada Sinyal Sedikit Pun Jadi Disana Itu Hanya Memanfaatkan Telepon Seluler Tapi Itu Hanya Satu Sinyal Jadi Tiga Tiga Ada Sedikitpun Nah Setelah Itu Jalan-Jalan Di Raja Ampat Selama Tiga Hari Terus Mengenal Daerah Disana Terus Mengenal Masyarakatnya Juga Alhamdulillah Disana Tidak Mengeluarkan Biaya Sedikitpun Jadi Ditanggu Sama Pemerintah Dan Dari Uang Itu Dari Program PMN Dan Disana Juga Melaksanakan Kegiatan Kontribusi Sosial Jadi Tidak Cuma Main Aja Jadi Melakukan Kegiatan Kontribusi Sosial Masyarakat Dan Anak-anak Disana Tapi Kan Udah Dijelaskan Ya Pengalaman Pengalaman Yang Bikin Senang Dan Mungkin Membekas Sampai Saat Ini Kayak Jalan Jalan Ke Mana Kerajaan Empat Itu Kapan Lagi Orang Kita Kalau Misalkan Nabung Itu Bisa Spend Budget Jutaan Untuk Kesana Tapi Disini Dengan Ikut PMN Bisa Gratis Gratis Kerajaan Empat Dan Nginep Sampai Nginep Ngerasain Gimana Sini Sina Untuk Sinyal Oh Terkait Sinyal Itu Gimana Apakah Tetap Dengan Pakai Kartu Kartu Yang Umumnya Digunakan Beda Lagi Kalau Khusus Di Papua Itu Harus Menggunakan Telkomsel Apa Ya Jaringan Jaringan Yang Lain Tidak Ada Telkomsel Juga Kadang Kadang Ada Kadang Dua Sinyalnya Dan Itu Harus Yang Khususus Pulau Papua Telkomsel Oh Ada Khusus Pasuk Ada Tulisan Telkom Khusus Pulau Jawa Tidak Bisa Digunakan Di Sorong Papua Jadi Harus Beli lagi Di sana Ganti kartu Berarti Di sana Ganti kartu Khusus Di sana Nah Itu mungkin Terkait Hal-hal Yang Menyenangkan Nah Kira-kira Ada Pengalaman Yang Kurang Mengenakan Gitu Mungkin Boleh Disharingan Mungkin Untuk Hal Yang Kurang Mengenakan Dari Segi Harga Di sana Pasti Harganya Mahal Jadi Untuk Harga Minuman Juga Air Mineral Kalau Di Sini 3000 5000 Kalau Di sana Mencapai 15.000 Kalau Di pulau Satu Satu Botol Itu 15.000 Harganya Ada Yang 10 15 Terus Untuk Makanan Sama Sayur Sayuran Juga Buah Harganya Cukup Mahal Dibanding Dengan Pulau Jawa Tapi Harganya Gak Mahal Banget Sekitar Bedanya Sekitar 5000 Ke Atas Itu Yang Apa Yang Makanan Cemilan Terus Buah Buahan Sayur Sayuran Sayur Sayuran Juga Kalau Yang Asli Sanama Kalau Yang Ditanam Di sana Lumayan Murah Oke Tadi Berarti Untuk Harga Lebih Kayak Dua Kali Lipat Selain Harga Mungkin Ada Lagi Atau Aman Mencari Makan Juga Dikarenakan Kebanyakan Di asrama Tidak Membawa Alat Masak Jadi Cari Makan Di sana Cari Makan Sendiri Terus Harga Harganya Juga Lumayan Mahal Juga Gitu Ada Yang Sekitar Satu Kali Makan Itu Paling Murah Rp15.000 Sampai Sekitar Apa 25 Satu Kali Makan Berarti Kalian Lebih Peri Peri Makan Diluar Ya Tapi Masak Masak Juga Ada Yang Bawa Alat Masak Tapi Seadanya Terkait Kalau Kendaraan Di mana Di sana Akses Kendaraan Di sana Di sana Itu Tidak ada Bus Jadi Adanya Angkot Tapi Kalau Di sana Disebutnya Taksi Kalau Di sini Angkot Kalau Di sana Itu Disebutnya Taksi Gitu Dan Juga Gak Ada Bus Di sana Kalau Di sana Terus Untuk Motor Juga Di Asrama Ada Peminjaman Motor Ada Terus Ojek Juga Ada Di Kalau Di Pasar Pasar Kalau Di Pertigaan Atau Perempatan Itu Ada Ojek Itu Berapa Harga Kalau Naik Taksi Kalau Naik Taksi Itu Kalau Dari Kan Saya Di Kabupaten Kota Satu Balik Itu Rp15.000 Kalau Pepe Pulang Pergi Rp30.000 Lumayan Lumayan Tapi Penuh gak sih Maksudnya Ramai Lalu Lala Gak Siapa Kalau Di Kabupaten Masih Lumayan Sepi Gitu Kalau Di Kota Kota Kalau Di Kota Sorong Sudah Rami Mal Mal Ada Tempat Main Terus Belanja Juga Banyak Nah Ini Mungkin Teman Teman Disclimer Jadi Disana Ada Mal Teman Di Kotanya Kayak Gimana Pernah Ke Mal Nya Juga Pernah Ya Kayak Rame Gitu Namanya Itu Saga Kalau Saga Sorong Iya Tapi Ada Satu Disana Atau Mungkin Ada Lagi Yang Pernah Saya Kunjungi Cuma Satu Banyak Tapi Yang Saya Tahu Cuma Itu Doang Oke Jadi Ada Teman Teman Untuk Mal Tempat Perbelanjaan Yang Lebih Lengkap Lagi Disana Mungkin Lebih Lengkap Lagi Pastinya Banyak Lagi Untuk Terkait Belanja Nah Tadi Juga Udah Jelas Terkait Akses Kendaraan Oh Berarti Orang sana Lebih Perjalan Kaki Orang Orang Lebih Seneng Jalan Kaki Untuk Sepeda Mungkin Sepeda Kurang Tapi Sepeda Motor Ada Ada Oke Nah Selain Itu Mungkin Kalau Di Asrama Ngapain Aja Sih Kegiatannya Di Asrama Paling Masak Gitu Kalau Kalau Ada Bahan Bahan Untuk Masak Masak Terus Kumpul Kumpul Sama Temen Terus Main Keluar Di Depan Asrama Terus Kumpul Kumpul Sama Dosen Sharing Sharing Sama Kan Di Asrama Juga Ada Yang Menjaga Asrama Itu Namanya Pak D sama Bu D Jadi Kita Tiap Sore Itu Diajak Sharing Gimana Kadaan Disini Terus Udah Mengenal Apa Aja Disini Terus Malemnya Biasa Kalau ada tugas Kuliah Ngerjain tugas Terus Main Main Lagi Di Asrama Mungkin Oke Nah Selain Itu Itu Pernah Ngalamin Kultur Shock Kayak Kaget Mungkin Kaget Pas Dateng Tuh Beda Pasti Jelas Beda Tiap Daerah Juga Beda Beda Ada Yang Mengalami Semacam Apa Ya Namanya Kaget Beradaptasinya Atau Mudah Mungkin Dari Cuaca Dari Cuaca Kalau Kan Dari Pulau Jawa Itu Gak Gak Panas Panas Dibilang Panas Dibilang Panas Dibilang Dari Pagi Sampai Malam Rasanya Itu Panas Di Ruangan Juga Harus Pakai Kipas Terus Kalau Kipas Mati Udah Panas Di Dalam Oke Mungkin Kalau Kita Kecianjur Daerah Sana Tapi Orang Sana Ya Udah Biasa Kita Selaku Pendatang Mungkin Ngerasa Harus Adaptasi Terkait Cuaca Berarti Mungkin Dari Segi Cuaca Jadi Untuk Adaptasi Dengan Lingkungan Gak Terlalu Membutuhkan Waktu Yang Lama Jadi Berbaur Dengan Nalurinya Dengan Naturalnya Nah Mungkin Terakhir Ada Gak Tips And Trick Dari Tia Untuk Teman-teman Yang Pengen Ikut PMM Di Batch 3 Mungkin Untuk Tip And Trick Bagi Mahasiswa Yang Akan Mendaftar Di PMM 3 Ini Persiapkan Dari Sekarang Jadi Pilih Pulau Mana Yang Akan Dituju Terus Kan Sekarang Sudah Ada Universitas Universitasnya Langsung Langsung Bisa Direncarakan Mau Ke Universitas Mana Terus Dari Mata Kuliah Nanti Ada Di Sana Jadi Menyesuaikan Dengan Jurusan Lalu Untuk Persaratan Data-data Dokumentasi Dokumentasinya Juga Harus Lengkap Harus Dipersiapkan Seperti ATM BRI Terus Transkip Nilai Terus Sertifikat Sertifikat Yang Pernah Diikuti Selama Di kampus Terus Apa ya Surat-surat Dari kampus Sama Surat izin Orang tua Itu Sangat penting Jadi Harus Ada Di Persaratan Mengikuti PMM Oke Nah mungkin Itu Tips and trick Jadi Bisa Di Kesimpulan Harus Prepare Dalam Hal Administrasi Kesehatan Juga Biaya Budget Kita Juga Harus Ada Antisipasil Ada Pegangan Jangan Mengandalkan Uang Dari Karena Uang PMM Itu Tidak Tepat Waktu Biaya Yang Didapat Selama PMM Yang pertama Ada Biaya Hidup Nah Biaya Hidup Itu Dikasih 700 Perbulan Nah Lalu Ada Biaya Akomodasi Jadi Biaya Untuk Tempat Tinggal Nah Lalu Biaya PCR Sama Antigen Nah Kalau Kita Melakukan Antigen Sama PCR Sebelum Berangkat Atau Mau Pulang Nah Nanti Itu Dikasih Dananya Langsung Pas Datang Juga Dikasih Dana Kedatangan Oke Dan Tadi Juga Kan Kita Dapat Biaya Dari PMM Kita Harus Menyiapkan Budgetnya Seperti Itu Oke Terakhir Crosing Statement Penutup Mungkin Ada Kata-kata Motivasi Atau Penyemangat Yang Ingin Disampaikan Boleh Bang Pesan Bagi Mahasiswa Yang Akan Mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Angkatan 3 Bagi Teman-teman Pengalaman Itu Tidak Datang Sendiri Nah Akan Tapi Dicari Oleh Kita Sendiri Nah Jangan Siasiakan Kesempatan Yang Datang Karena Kesempatan Tidak Datang Dua Kali Nah Program PMM Ini Merupakan Kesempatan Bagi Teman-teman Untuk Mencari Pengalaman Untuk Menambah Wawasan Menambah Teman Di Universitas Universitas Yang Ada Di Indonesia Jadi Tetap Semangat Dan Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Diterima Di Universitas Yang Diinginkan Semoga Lulus Teman-teman Yang Mau Daftar Di PMM Baj3 Oke Mungkin Sekian Ya Teman-teman Kita Udah Kupas Banyak Banget Ya Dapet Insight Insight Banyak Banget Terima kasih Banyak Ya Tia Sebagai Narasumber Udah Meluangkan Waktunya Nih Sharing Bahas Mengenai PMM Ini Semoga Apa Yang Didapatkan Apa Yang Kita Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Dan Mungkin Teman-teman Karena Untuk Video Youtube Ini Terbatas Juga Jadi Teman-teman Bisa DM Langsung Ke Tia Apa Nama Instagram Nanti Nanti Bisa Teman-teman DM Kalau Mau Nanya-nanya Seputar PMM Bajik Ketiga Boleh Banget Ya Oke Mungkin Sekian Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See you